selamat datang kembali di channel audian audina di kesempatan kali ini saya bakal membahas mengenai pemain-pemain yang melanjutkan jenjang karir volleynya ke tingkat profesional dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kalian subscribe bagi yang belum lalu sekarang mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya kita mulai dari si gadis cantik yang dulu pernah jatuh hati pada si botak sakti Tanaka Ryunosuke siapa lagi kalau bukan Amanai Kanoka mengawali karir di tingkat SMA sebagai wingspiker andalan dari tim volley SMA Wanita Nyama Kanoka melanjutkan karirnya ke jenjang profesional dengan tergabung dalam tim Hikari Pharmaceutical Red Rabbit sebagai seorang outside hitter oh iya satu lagi dia ini juga merupakan ace dari tim nasvolley Putri Jepang ya lanjut sekarang adalah giliran Ike Jiri Hayato kalau kalian lupa dia ini siapa dia ini adalah teman SMP dari Daichi dulunya Karasuno juga pernah melawan tim Ike Jiri ini di season 1 mengawali karir volleynya di tingkat SMA sebagai wingspiker dari SMA Tokunami setelah lulus SMA dia masih lanjut main volley di tim Sendai City Hall Municipal sebagai seorang outside hitter dia juga bekerja dalam bidang pelayanan publik ya lanjut sekarang adalah Tsukishimake middle blocker andalan Karasuno ini ternyata melanjutkan karir volleynya ke jenjang profesional juga siapa yang nyangka sih pemain yang awalnya saat SMA dulu terlihat main dengan niat setengah-setengah malah setelah lulus SMA masih lanjut main volley lagi disini Sugi bermain untuk tim volley Sendai Frogs dan untuk posisinya masih sama ya dia masih seorang middle blocker selain itu Sugi disini merupakan mahasiswa tingkat akhir juga oh iya info terakhir dari ekstra panel sih mengatakan kalau Sendai Frog bisa mempertahankan performanya sampai akhir musim mereka bisa naik ke divisi 1 dimana nanti Sugi bakal bisa berhadapan dengan tim Hinata dan Kageyama berikutnya ada Kageyama Topio setelah jenis dari Karasuno ini seperti yang kalian tahu sendiri juga dia melanjutkan karir volleynya ke jenjang profesional tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan lebih memilih bergabung dengan tim favori juara yaitu Sweden Hedlers hal ini gak mengejutkan ya, dia bisa tergabung di tim squad itu ya sebagai pemain muda yang pernah bermain untuk tim nasvoli Jepang di Olimpia Dario pasti bisa membuat Kageyama di lirik tim sebesar itu selain itu motivasinya untuk bergabung dengan Hedlers juga sudah terungkapkan di gilas balik kakeknya dulu kayaknya dari awal Hedlers memang jadi tujuan utama Kageyama oh iya kemudian di tahun depannya juga dikatakan kalau Kageyama pindah tim dengan bermain di luar negeri membelah tim volley Ali Roma di Italia sana lanjut ada pasangan duet Kageyama yaitu Hinata Soyo sang karakter utama kita ini bisa dipastikan juga lanjut ke jenjang karir profesionalnya meskipun karirnya gak semulus Kageyama Hinata tetapi mampu bergabung dengan tim kuat seperti musuh B-Black Jackals dari jalur trial sebelum bisa tergabung di tim tersebut dia juga sempat berlatih di volley pantai dulu di Brazil selama kurang lebih 2 tahun untuk mematangkan dasar-dasar tekniknya dalam bermain volley dan untuk kalian ketahui saja ya saat Hinata sibuk latihan volley pantai ini Kageyama udah jadi pemain tim nas volley Jepang oh iya hasil latihan yang dijalani Hinata itu gak sia-sia juga ya raksasa kecil satu ini akhirnya mampu menjadi salah satu ujung tombak tim Black Jackals dan karena gini dia sebagai pemain yang serba bisa posisi Hinata pun juga berubah di SMA sebagai seorang medal broker di Black Jackals dia berposisi sebagai seorang opposite hitter kabur anti disini saja Hinata ternyata suka pindah tim dan bermain untuk tim volley luar negeri juga Hinata tergabung di tim asal Sao Paulo di Brazil sana sebagai opposite hitter mereka ini merupakan suatu kebanggaan sih dimana Hinata bisa bermain membela klub dimana negara tersebut merupakan salah satu poros kekuatan volley di dunia ya kalian tau sendiri kan Brazil adalah langgaran juara di turnamen kelas dunia berikutnya ada Kyautani Kentaro si anjing gila dari Aoba Josai ini ternyata melanjutkan cincang karirnya ke tingkat profesional selulus SMA dia tergabung dalam tim Sendai Frogs dan mengisi posisi opposite hitter dulu di SMA dia bermain di posisi wingspiker ya gak ngira juga sih pemain dengan tabiat yang lumayan buruk ini lanjut main volley lagi dan sadarkan ya kalian dia ini tergabung dalam timnya Sukishimake lanjut kini ada Cigaya Aikiji mungkin agak asing ya kalian dia ini medal blocker dari tim Shinzen kalau masih belum ingat dia ini adalah orang yang dipanggil Kageyama sebagai brokoli nomor 2 saat pelatihan tim nas volley usia muda dulu di masa depan Aikiji lanjut main volley memperkuat tim visi Kanagawa sebagai middle blocker mereka posisi bermainnya sama persis dengan saat SMA dulu oh iya hampir lupa dia ini juga berstatus mahasiswa tingkat akhir ya berikutnya ada Oikawa Toru idola para gadis ini seperti yang kalian tau juga tentunya dia masih lanjut main volley bedanya rival sekaligus guru dari Kageyama ini mengambil jalan yang berbeda seperti orang pada umumnya selalu sesama dia memutuskan untuk terbang ke Argentina dan mengasah kemampuannya disana perjuangannya pun tergolong gak mudah sih bertahan hidup di negeri yang asing dan bersih dengan para pemain disana pasti begitu berat tapi Oikawa mampu melakukannya dia akan bisa menjadi set terutama dari tim besar Kiei Sanjuan belum selesai sampai disitu saja dia juga bahkan dinaturalisasi menjadi warga Argentina jadi dia bisa bermain untuk tim nasfoli Argentina ya dan di ending manga haikyo ini diperlihatkan juga kalau Oikawa yang beristirahat tim nasfoli Argentina bakal bertanding melawan tim nasfoli Jepang yang diperkuat generasi monster lanjut sekarang giliran Kindaiji Yutaro Hinata memanggilnya sekepala lobak ya dulu ternyata setelah lulus SMA dia lanjut jadi mahasiswa dan setelah lulus dia bekerja sebagai seorang teknisi listrik tapi gak berhenti disitu saja karir volleynya masih dilanjutkan dia bermain untuk tim Tama dan Eleven sebagai middle blocker mereka posisi permainnya masih sama persis dengan saat SMA dulu berikutnya adalah Konoha Aginori wingspiker dari Fukurodani ini ternyata masih melanjutkan karir volleynya ke tingkat profesional dia tergabung dalam tim Airgeist Pharma VBC sebagai outside hitter mereka dia tapi juga menjadi seorang pegawai perusahaan farmasi sih gak murni terjun sebagai seorang pemain volley profesional saja lanjut ada Onaga Wataru middle blocker dari Fukurodani dulu ya ini dan agak asing juga sih orangnya jarang dapat kesempatan tampil di animenya setelah lulus SMA dia lanjut ke perguruan tinggi tapi dia juga masih bermain volley juga dia tergabung dalam tim Tama dan Eleven sebagai middle blocker mereka sadar sesuatu kan ya kalian disini dia ini satu tim dengan Kindaiji Yutaro berikutnya adalah Nakashima Takeru pemain yang dikadang-kadang kemampuannya paling mirip dengan raksasa kecil kala itu tentunya masih lanjut main volley lagi setelah lulus SMA tapi ada suatu perubahan besar dalam posisinya bermain di SMA dulu dia adalah seorang kapten wingspiker dan seorang ace yang begitu diandalkan timnya dalam mencetak angka tapi secara mengejutkan di tim Kini Roseport Jumper ia malah berposisi sebagai seorang libero lanjut sekarang ada Yakuza wa Hyudai raksasa 2 meter dari Miyagi ini siapa yang menyangka bakal melanjutkan karirnya ke jenjang profesional diberkait dengan badan yang begitu tinggi diakini bermain untuk tim Japan Railway Warrior sebagai middle blocker mereka posisi bermainnya berubah ya dulu di SMA Kakugawa dia bermain di posisi wingspiker berikutnya giliran sang burung hantu bertanduk Boguto Kotaro ya pada dasarnya juga udah banyak yang tau kalau dia bisa dipastikan melanjutkan karir jemberlangnya dalam bermain volley mantan lima besar ace nasional ini tergabung dalam tim Musubi Blackjack L sebagai outside hitter mereka jadi Boguto dan Hinata sempat satu tim ya guru dan murid ini bisa main bareng akhirnya lanjut lagi sekarang adalah giliran Wasio Tatsuki jujur aja pemain ini gak begitu mencolok sih di Fukuro Dhani dulu tapi melihat dia melanjutkan karir volleynya dengan bermain di tim EJP Rajin udah membuktikan kalau dia salah satu pemain yang hebat sih oh ya di EJP Rajin ini dia berposisi sama seperti saat SMA dulu yaitu middle blocker berikutnya adalah Suna Rintaro pemain yang memiliki cara memukul yang begitu unik ini ternyata melanjutkan karirnya ke tingkat profesional juga ya keahliannya mencetak angka tergolong mumpuni sih pasti banyak tim yang tertarik dan Suna ini tergabung dalam tim EJP Rajin berarti satu tim ya sama Wasio Tatsuki untuk posisinya dia masih bermain sebagai middle blocker sama seperti di Ina Rizaki dulu lanjut sekarang giliran Ojiro Aran mantan lima besar S tingkat nasional ini juga melanjutkan karir volleynya ke ranah profesional dia tergabung dengan tim Tajibana Red Falcons dan mengisi posisi outside hitter ya kebanyakan yang dulunya menjadi S di tingkat SMA pasti lanjut karirnya sih kecuali Asahi berikutnya adalah Kiryu Wakatsu mantan tiga besar S nasional ini mungkin juga akan bakal berhenti main volley setelah lulus SMA memiliki teknik memukul yang begitu dahsyat dan bakal bisa melakukannya hanya dengan ancang-ancang satu langkah membuatnya bisa tergabung dalam tim elit seperti Azuma Farmasi Green Rockets dalam tim itu dia bermain sebagai outside hitter mereka lanjut lagi sekarang giliran Rizaki Heisuke kalau kalian ingat dia ini bermain Dina Rizaki sebagai pin server yang lumayan jago sih dia juga begitu mengagumi kemampuan servis dari Atsumu dan setelah lulus SMA Rizaki lanjut kuliah tapi dia juga tetap main volley dan membela tim Fisika Nagawa sebagai outside hitter mereka oh iya dia ini berarti satu tim sama Eikichi ya berikutnya adalah giliran Komori Motoya pemain yang dikadang-kadang sebagai libero terbaik di tingkat SMA ini tentunya lanjut bermain volley di tingkat profesional yang jadi pertanyaan disini sih kenapa kok jarang banget ya ditunjukin keahliannya saat main jadi libero baik di manga maupun di animenya oh iya dia ini tergabung di tim Eijibi Raijin ya tentunya bermain di posisi libero dan Komori disini berarti satu tim sama Suna dan Wasiyo lanjut sekarang adalah sang setter ideal yaitu Mia Atsumu setter dengan keahlian memanjakan para spikernya ini sudah bisa dipastikan bakal bermain di level profesional yang menjadi setter nomor 1 di tingkat SMA masa mau berhenti main volley dan jadi pekerja kantoran gak mungkin juga kan setter satu ini tergabung dalam tim Musubi Blackjack L jadi dia satu tim sama Hinata dan Boguto ya saya hanya penasaran disini kenapa pemain hebat kayak dia yang gak nyoba main di luar negeri kayak Kageyama ya berikutnya adalah Izuna Tsukasa merupakan setter dari tim Itajiyama dulunya saya rasa dia adalah salah satu setter yang berbakat sih mengingat Itajiyama merupakan tim melanggaran juara turnamen nasional gak mungkin juga setternya biasa-biasa aja terlepas dari fakta Itajiyama punya Sakusa sama Komori ya dan dalam manga Heikyo ini Tsukasa jarang nongol sekalinya nongol ditunjukin dia jidera oh iya dia ini tergabung dengan tim Desio Hornet ya tentunya menjadi setter utama mereka lanjut sekarang giliran Sakusa Giyomi pemain dengan kelenturan tangan yang begitu luar biasa ini seperti yang kalian tahu karir volleynya terus berlanjut ke tingkat profesional dan dia tergabung dalam tim Musubi Black Jack L sebagai outside hitter mereka memiliki kemampuan mencetak angka yang begitu tinggi dan teknik penerimaannya yang begitu bagus juga membuatnya menjadi salah satu pemain kunci milik Black Jack L dan kalian tahu sendiri ya dia berada di tim yang sama dengan Hinata, Atsumu, dan Boguto berikutnya adalah dinding besidatiko dulu siapa lagi kalau bukan Aone Takanobu pernah mencicipi tingkat nasional membuktikan kemampuannya sebagai middle blocker sangatlah baik membuat dia mampu tergabung dalam tim profesional bernama Visidate posisi bermainnya sama seperti SMA dulu yaitu middle blocker Aone tapi juga bekerja di bidang konstruksi ya disini lanjut sekarang adalah alumni datiko juga yaitu setter mereka dulu yang bernama Kogane Gawakanji selalu lulus SMA dia bekerja di bidang produksi mobil tapi dia masih tetap bermain volley dia bergabung menjadi setter dari tim Sendai Frog ya jelas ya sekarang dia berada di tim yang sama dengan Suki dan Giotani berikutnya adalah dinding besidatiko lagi siapa lagi kalau bukan Futakuji Genji pasangan duet dari Aone ini melanjutkan karir volnya karena profesional juga dia bermain untuk tim Visidate sebagai outside hitter mereka jadi udah jelas ya dia satu tim lagi sama Aone oh iya Futakuji ini juga bekerja untuk perusahaan energi ya lanjut sekarang adalah giliran sang master pertarungan udara sekaligus rival dari Hinata siapa lagi kalau bukan Hoshiyomi Korai sebagai salah satu raksasa kecil yang begitu berbakat di eranya bisa dipastikan kalau karir volnya bakal jemerlang kini seperti yang kalian tahu juga Korai tergabung dengan tim melangganan juara Sweden Adlers dia menjadi pemain yang begitu diandalkan dalam timnya ini dan kalau begini berarti udah jelas juga ya Korai pernah satu tim dengan Kageyama sebelum Kageyama pindah ke klub volley di Italia ya berikutnya adalah si Bayama Yuki bagi kalian mungkin cukup asing sih tapi dia lumayan dapat sorotan saat Nekoma ngelawan Nohoibi dulu dia libero yang gantiin Yaku saat jiderah dan siapa sangka dia masih lanjut main volley dengan tergabung dalam tim Tokai Heavy Industries Esperanza tentunya dia masih menjadi libero ya di tim itu lanjut sekarang giliran Yamamoto Taketora saudara kembar beda orang tua dari Tanaka ini dulunya adalah Ace dari Nekoma ya kalian masih ingat kan tentunya setelah lulus SMA dia ternyata masih terus bermain volley dan tergabung dalam tim Visi Kanagawa sebagai outside hitter mereka kakak dari Akane ini bermain satu tim sama Eikichi dan Riseki ya berikutnya adalah raksasa 2 meter dari Nagano dulu yaitu Hakoba Gao saat SMA dulu dia sering menjahili korai masalah tinggi badan ya dan kalian sadar sesuatu kan ya disini Gao ini adalah pemain kedua yang memiliki tinggi 2 meter dalam cerita manga Haikyo ini dengan tinggi Gao yang begitu menjulang sayang banget kan kalau dia berhenti main volley untungnya aja enggak sih di masa depan dia ini bermain sebagai middle blocker dari tim Tajibana Red Falcons jadi dia satu tim sama Ujiro Aran ya selanjutnya adalah Daiso Suguru pacar dari Mika ya ini dulunya dulu dia bermain untuk tim SMA No Happy kalau lupa kalian coba ingat-ingat di Ova Nekoma vs No Happy dia pemain yang begitu menyebalkan saat itu dan siapa juga yang menduga dia bakal lanjut main di tingkat profesional dia ini bermain untuk tim Yotsuya Motor Spirit sebagai outside hitter mereka berikutnya adalah Bezo Kazuyoshi kalian pasti asing sama dia karena di animenya dia belum nongol dia ini middle blocker dari tim Kamomeda ya timnya Hoshyumi Korai karakternya dalam manga Haikyo ini enggak begitu menonjol sih tapi ternyata Bezo Kazuyoshi ini ngelanjutin karir volley-nya sebagai middle blocker dari tim Penek Jaguars selanjutnya adalah Yamagata Hayato kalian mungkin juga bertanya-tanya ya dia siapa tapi kalau kalian perhatiin lagi dia ini adalah Libero Shiratorizawa dulu dan karakter yang cerang ditonjolkan ini ternyata melanjutkan karir volley-nya dengan tergabung di tim Hiyashi Automotive Lions posisi bermainnya juga masih sama dia masih seorang Libero berikutnya giliran Rayon Ohira dia adalah wakil kapten di tim Shiratorizawa dulu dan pemain satu ini meskipun cerang tampil ternyata dia menginjak dunia profesional juga dia bermain untuk tim Kiniro Sport Jumper sebagai outside hitter mereka tapi dia juga bekerja sih dia adalah pegawai dari perusahaan yang memproduksi alat-alat olahraga oh iya kalau kalian sadari dia ini berarti satu tim ya sama Takeru lanjut sekarang giliran Gosiki Sutomo kandidat S pengganti Usiwaka ya ini dulu di Shiratorizawa dia ini ternyata melanjutkan karirnya kerana profesional juga dia tergabung dalam tim yang sama dengan Kiryu yaitu Azuma Farmasi Green Rockets dia bermain di posisi outside hitter ya selain menjadi pemain volley profesional dia ini juga mahasiswa tingkat akhir berikutnya adalah Yakumo Rizuke Libero yang sangat berbakat ini beda jalan hidup sama Noya ya dia masih terus melanjutkan karir volley-nya bahkan dia ini tergolong begitu luar biasa dia bisa bermain sebagai Libero di Liga Volley Rusia sana nama timnya adalah Jigel Ekaterinburg sebenarnya kalau Yakumo Rizuke bisa main di Rusia harusnya Komori bisa juga kan ya secara Komori dulu kan Libero terbaik di tingkat SMA lanjut lagi sekarang adalah sang elang perkasa yaitu Usiwaka sudah bisa dipastikan sih dia bakal lanjut main di tingkat profesional secara kemampuan dia ini terlalu overpower banget di SMA dulu belum lagi di usianya yang masih muda udah jadi langganan tim nas volley juga kan dan seperti yang kalian ketahui sendiri juga dia ini setelah SMA tergabung dengan tim Sweden Adlers pemain Gidal satu ini adalah salah satu pemain kunci dalam tim tersebut kemampuan spike Usiwaka ngeri banget sih kalian tahu sendiri kan dan jelas ya sekarang Usiwaka berarti pernah satu tim dengan Korei dan Kageyama saya bilang pernah satu tim karena Usiwaka setelah dari Adlers dia pindah main di tim luar negeri dia bermain untuk tim Orziel Warsawa sebagai opposite hitter mereka tim ini berlagak di Liga Volley Polandia ini udah kelop banget sih sekelas Usiwaka memang harusnya main di luar negeri sampai sini dulu ya dilanjut lagi di video berikutnya terima kasih banyak udah mau menonton video ini cek juga video kami yang lain ya sampai jumpa lagi